Saudara-saudaraku yang terkasih, pada kesempatan kali ini, bacaan Injil ini ingin mengajak kita kembali lagi untuk melihat bahwa ada suatu usaha ternyata ya, untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita naik kereta di Bogor itu, ya kan, pagi-pagi jam 8 atau pulang, pas pulang kerja, itu kan padatnya mintampun, enggak tahu sekarang ya, karena sudah lewat pandemi, padatnya minta ampun, dan sulit sekali untuk dapat kereta yang kiranya kita inginkan gitu ya, apalagi kalau belum sampai dari Jakarta, kalau belum sampai Cetayam atau Bojong Gede itu belum sepi ya, itu kita naik kereta, wah susah banget, sempit, bahkan mau keluar aja sulit gitu. Dan apalagi kalau pagi-pagi begini dari Bogor, pagi-pagi jam 7-an, jam 8-an gitu ya, itu udah penuh juga, saya juga sempat hampir kelewat beberapa stasiun, karena sulit keluar, saya mau turun di Depok, malah turunnya di Pondok Cina gitu. Karena padatnya penuh sesak, dan untuk keluar itu sulit gitu. Saya malah ngambil ke tengah waktu itu, bukan hatusnya ngambilnya di depan pintu gitu. Ya itulah yang dikatakan Yesus ya sebenarnya dari perumpamaan-perumpamaan tentang gerbang yang kecil, pintu yang kecil. Nyatanya untuk masuk syurga itu, masuk kerajaan Allah itu adalah penuh perjuangan, penuh perjuangan, dan banyak memang yang ingin masuk, ada gak yang gak mau, pasti ada yang mau, pasti semua pengen masuk syurga kan, mau masuk kerajaan Allah kan, dan banyak memang yang ingin masuk ke sana. Dan Yesus ingin menunjukkan bahwa ini bukan sesuatu yang mudah gitu, sulit, realitas. Realitas untuk masuk ke dalam kerajaan syurga ternyata sulit. Tuhan tidak, tidak seperti yang lain ya, memberikan jalan pintas gitu. Ada cara-cara mudah untuk masuk syurga, ada cara-cara mudah untuk memasuk kerajaan Allah gitu. Cara yang murah, mudah gitu. Tetapi tidak di sini, Yesus menyebutkan suatu realitas di dunia ini, bahwa untuk memasukinya sungguhlah sulit, penuh perjuangan. Dan ini didukung juga pada bacaan pertama ya, di Yesaya tadi tuh, bacaan ini mendekati akhir-akhir penulisannya Yesaya ya, dan seringkali mengucapkan tentang akhir-akhir jaman gitu. Dan ia mengatakan bahwa semua manusia dapat masuk syurga. Kalau ia memahami tanda yang diberikan oleh Tuhan, dan melakukan tindakan-tindakan untuk memuliakan Allah. Tanda itu siapa? Tadi kan ada kan, aku telah mengutus tanda untuk memberikan tanda kepadamu, dan mengutus orang-orangnya, para nabi, para rasul, kepada kita semua, yang tertulis di dalam Alkitab untuk didengarkan. Dan tanda itu yang paling utama adalah Yesus Kristus. Dan kalau kita mengerti tanda itu, yaitu Yesus Kristus itu, mengikutinya dan menunjukkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan masuk syurga. Masuk ke dalam kerajaan Allah. Bersatu dalam kemuliaan Allah di Yerusalem syurgawi. Sebenarnya ini adalah suatu ayat yang menakutkan kalau kita dalami masing-masing. Karena ada syaratnya ternyata untuk masuk syurga. Dan syarat itu sulit untuk mengikuti Tuhan. Mengikuti tanda itu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Jika kita bisa memenuhi syarat itu, usaha yang keras harus kita lakukan. Penyangkalan diri, disiplin hidup untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan, disiplin hidup rohani, disiplin hidup duniawi juga. Untuk menentang dan menunjukkan kemuliaan Allah perlu tindakan-tindakan seperti yang Yesus lakukan dan ajarkan. Dan orang akan berkata, Yesus itu Tuhan. Dan kita manusia. Iya, memang Yesus Tuhan, tapi dia juga manusia 100%. 100% Allah, 100% manusia. Ketika ia menunjukkan dirinya sebagai manusia, seutunya ingin menunjukkan bahwa apa sulitnya menjadi manusia. Nyatanya ia sungguh menjadi manusia di dalam kelemahannya, kesulitannya. Karena ketika ia disalib, ia berdarah-darah, tetap mengikuti apa yang Allah inginkan sebagai manusia 100%. Berarti bukan artinya sulit, bukan berarti tidak bisa. Dan juga kita melihat bahwa di Paulus juga seperti itu. Surat kepada Ibrani ingin memberikan maksud kepada kita bahwasannya manusia kerap dihadapkan pada perpencobaan dan penyangkalan diri. Banyak sekali nafsu-nafsu duniawi, banyak sekali hal-hal yang kita inginkan. Tetapi kita tidak tahu bahwa apa yang kita butuhkan sebenarnya. Kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan lebih kepada hal-hal egoistik di dalam diri kita. Tetapi kebutuhan lebih kepada apa yang dikendaki Allah untuk hidup kita. Dan itu perlu penyangkalan diri yang sungguh luar biasa. Dan begitu juga dengan Injil. Bahwasannya untuk sampai pada kesempurnaan hidup perlu jalan penderitaan bersusah payah di gerbang yang sempit. Dan ketika kita sudah bersusah payah sampai masuk kepada gerbang yang sempit. Dan di bacaan hari ini juga ada orang-orang yang berkata bahwa Tuhan saya sudah makan bersama kamu dan kau mengajar di jalan-jalan kota kami. Biarkan kami masuk. Tetapi syarat-syarat yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengikuti tandanya tidak dilakukan. Seperti kita mungkin ya datang ke gereja aktif di gereja itu ya. Berkegiatan di gereja. Menggunakan identitas kekatolikan kita sebagai gereja. Tetapi apa yang dilakukan tidak ada hubungannya dengan Kristus. Tidak ada hubungannya dengan tanda yang diberikan oleh Tuhan. Kita hanya beraktifitas layaknya seperti organisasi belaka datang lalu pulang. Setelah itu sudah beres gitu. Tidak melakukan apa yang dikendaki oleh Tuhan. Kegiatan kedatangan kita ke gereja semata-mata hanya demi kewajiban. Hanya demi aktivitas belaka. Tetapi tidak ada keterarahan untuk bahwa saya ke gereja untuk mengikuti Kristus. Untuk bertemu dengan Tuhan. Kan ada ya orang yang aduh saya malas ke gereja. Orang-orangnya kayak begitu semua ya. Lah saya bilang aja. Lah kamu mau ketemu Tuhan apa kamu mau ketemu orang gitu. Orangnya. Ya pasti datang ke gereja yang pertama-tama adalah hati untuk bertemu dengan Tuhan. Mendekatkan diri kepadanya. Dan berharap supaya apa yang diberikan Tuhan. Yang dilakukan Tuhan kepada kita. Membuka mata kita untuk terus berjuang gitu. Kita juga tahu bahwa di dalam jalan yang sempit ini berarti artinya ada tanda penderitaan. Penderitaan yang senantiasa akan selalu ada di dalam hidup kita yang seringkali saya ucapkan ini ya. Mungkin ketika kita mendapat cobaan atau penderitaan dia memanggil kita justru untuk lebih dekat dengannya. Kita seharusnya tidak berdoa ya untuk kehidupan yang lebih mudah. Karena kan kita selalu ingin berdoa Tuhan mudahkanlah hidup saya. Tetapi nyatanya penderitaan itu tetap ada. Maka kita hanya hendaknya berdoa Tuhan berikanlah saya kekuatan untuk menghadapi hidup yang sulit. Dan karena pengalaman penderitaan yang di dalam doa kita itu disitu ada ungkapan cinta Tuhan kepada kita. Untuk membentuk kita lebih jauh lagi. Untuk membawa kita kepada kesempurnaan hidup. Dan ini adalah kesempatan kita ketika mengalami penderitaan. Mengusahakan hidup di jalan yang sempit itu, di gang yang sempit itu. Itu adalah kesempatan bagi kita. Terutama bagi kita yang berdosa, yang merasa ditinggalkan, yang merasa jauh. Itu adalah kesempatan untuk menjadi lebih dekat dengan Kristus. Dan pengalaman-pengalaman penderitaan, pengalaman-pengalaman kejatuhan. Ketika kita mengusahakan diri untuk dekat dengan Kristus, itu bisa mengubah orang yang paling jahat sekalipun menjadi orang yang paling percaya. Karena disitu ada cinta yang adalah perasaan yang tidak ada duanya dari Allah yang selalu bersama dengan kita untuk mengubah kita. Oleh sebab itu, marilah kita saudara-saudaraku yang terkasih untuk mengusahakan hidup di dalam pertobatan, di dalam jalan yang sempit ini. Di tengah penderitaan kita, kesulitan kita, mendekat kepada Allah agar kita sampai kepada kesempurnaan hidup. Tuhan memberkati.